Jadi ini saya ingin tunjukkan kepada Anda flow saya untuk membangun sosial media. Ini saya membangunnya dari nol. Oke, guys. Dalam sebuah proses untuk membangun tribe Anda, Anda butuh sosial media. Seperti yang saya jelaskan di Route to Silver Circle. Bahwa di step 2 adalah membangun sosial media. Jadi ini saya ingin tunjukkan kepada Anda flow saya untuk membangun sosial media. Ini saya membangunnya dari nol. Ya, Anda sudah tahu, of course Anda sudah tahu bahwa saya di Instagram punya followers sudah lebih dari, I think, 225 ribuan something. Dan di YouTube saya, saya juga sudah punya sekitar 270 ribu something gitu ya. Saya lupa tepatnya seperti apa. Nah, ini saya melakukan sebuah proses yang baru. Hopefully Anda paham caranya seperti apa. Ya, jadi saya membangun sebuah akun Instagram baru namanya fundedtrader.id. Ya, jadi ini yang saya lakukan. Kemudian saya isi dengan posting-posting ini baru mulai banget. Jadi literally ini saya mulai dari nol. Saya cuma menunjukkan di sini postingnya seperti ini. Kemudian saya menunjukkan di atas itu di bio-nya saya tulis seperti itu. Itu masih simple. Masih very basic banget. Tapi idenya adalah dikasih sebuah tulisan, kemudian diajak masuk ke tribe. Jadi prosesnya seperti ini. Link ke tribe itu diletakkan di atas, di bio, di IG bio-nya. Nah, kemudian konten dari Instagram-nya itu adalah konten-konten yang mengajak orang itu untuk nge-follow akun ini sebenarnya. Sehingga ketika mereka tertarik nge-follow akun ini dan faham akunnya. Jadi flow-nya adalah mereka diajak untuk follow akun ini dan faham akun ini tentang apa, maksudnya apa, niatnya apa, baru nanti mereka diajak untuk join ke tribe-nya melalui link di bio, IG bio gitu. Jadi tidak semua proses kayak begini, terus habis itu harus kayak maksain orang join gitu, enggak nantinya. Ini belum, ini belum selesai. Ini masih awal banget nih. That is my flow. Nah, kemudian ada juga yang bertanya kayak begini. Dan saya kan baru mulai banget ya, ini flow-nya gimana? Saya enggak bisa desain lah apapun itu. Saya sendiri enggak akan bisa ngedesain kayak begini, teman-teman. Saya bukan desainer, saya enggak punya waktu untuk ngedesain. Jadi yang saya lakukan adalah saya hire freelancer. Saya punya teman-teman yang bisa membantuin saya, freelancer. Dan workflow-nya seperti ini. Jadi ini juga dibantuin oleh istri saya, my wife gitu ya. Jadi kita mendesain pakai flow, pakai Trello. Jadi semua kita posting di Trello seperti ini. Ada bank idea. Jadi tempat kita lemparin ide di sana. Kemudian ada konten yang siap didesain. Kalau dari idea sudah oke, copywritingnya sudah oke. Kita masukin ke siap didesain. Barulah kita desain di situ. Nah, sekarang dari tim desainer itu melakukan yang proses yang berikutnya. Ada desain proses. Siapa-siapa orang yang incar di sana. Ada desain proses. Kemudian ada desain ini sudah di ACC, sudah di oke. Dimasukin ke done, siap posting. Nah, yang ngeposting juga bukan saya. Ini kebetulan saya dibantu oleh istri saya. Jadi siap posting. Begitu sudah diposting, dipindah lagi ke post-it atau done. Jadi ini kerangkanya. Jadi teman-teman silahkan bikin pakai kerangkanya yang sama. Ini pakai Trello. Aplikasinya gratis. Tinggal kolomnya aja disesuaikan kayak yang sekarang ini. Nah, kan ini lagi bergerak kayak begini kan. Jadi ada bank idea. Ada konten fix. Ada desain proses. Ada desain. Sudah di ACC. Sudah di approve gitu. Kemudian sudah done. Siap posting. Kemudian sudah diposted. Jadi, there is the flow guys. Membuat sosial media kayak begini. Ada beberapa hal yang perlu difahami adalah ketika di Instagram itu sendiri. Jangan sampai di Instagram ini Anda terlalu hard sell. Tujuan Anda bukan hard sell. Tujuan Anda adalah membuat orang itu suka dengan akun Anda. Nge-follow akun Anda. Dan akhirnya mereka tertarik dan berdiskusi. Barulah ketika itu terjadi. Tertarik dan berdiskusi itu terjadi. Barulah diajak untuk join ke tribe. Itu nggak ada masalah. Nantinya kalau misalkan Anda sudah selesai kayak begini. Dan semuanya sudah selesai. Maka Anda bisa contoh akun saya yang personal yang saya pakai di sini. Jadi, kalau di sini. Konten. Kalau konten ini saya sendiri sih. Kalau yang di sini sih. Kecuali yang desain-desain kayak begini. Nah, ini baru pakai tim ya. Tapi kalau yang biasa-biasa begini sih. Saya konten create sendiri. Kalau gini kan cuma saya foto aja. Nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada masalah sama sekali. Jadi, Anda boleh pakai kayak begini. Mau didesain rapi juga boleh. Saya sih tidak ngefans off kayak semuanya harus rapi. Teman-teman. Saya random banget ya. Kalau kayak gini saya pakai desain sih. Karena memang kayak announcement ya. Tapi sisanya tuh kayak begini. It's okay gitu. It's okay. Dan orang interaksi di sini juga. Nggak ada masalah sama sekali. Gitu. Ya, jadi kayak begini gitu. Nggak ada masalah sama sekali. Ini saya posting. Posting-posting. Nah, kayak gini kan. 38 komen. Lumayan. Nah. Nah, nanti baru di atas sama dikasih di sini link-nya. Nanti kita di Trapileo sendiri akan ada landing page builder sih. Supaya bisa jadi lebih bagus daripada ini nih. Ini kurang bagus nih. Nah. Tinggal di sini ada macam-macam kan di sini. Mulai dari video saya terakhir. Kemudian ada list building blackbook. Kemudian ada join exclusive community saya di TrapHackers. Nah, kayak begini sih. Diklik di sini. Ini masuk ke Trapileo. Nah, kayak gitu. Nah, ini masuk ke Trapileo. Nah, ini ada road to silver circle. Contohnya kayak begitu sih. Jadi, sama kayak yang tadi. Oke, sebelumnya di Funded Trader. Kalau ini di klik di sini. Jadi, akan sama. Ngajak masuk ke road to 1 million US dollar trader. Jadi, ini Trap saya yang kedua. Ini tentang gimana sih kita bersama-sama mikir gimana strateginya untuk dapetin trading account untuk forex trading sebesar 1 juta dollar pakai dana investor. Jadi, kita sama-sama rame-rame. Yuk, let's do it guys. Ini ada step-stepnya semuanya. Langkah-langkahnya semua ada di sini semua. Let's do it gitu. Kita ngelakuin kayak begini. Jadi, itu teman-teman. Di sini saya kasih Anda. Flow-nya seperti itu. Saya yang melakukannya di semuanya. Saya mau melakukannya. Mau bikin Trap baru kayak tadi. Trading forex kayak tadi. Saya bikin flow-nya sama. Kemudian saya bikin untuk Trapileo di TrapHackers. Terus, semua flow-nya sama. Jadi, kalau saya diminta, ditanya gimana sih mulai dari nol. Saya akan merancang ini semua. Jadi, tribe saya pun ini sudah menghasilkan. Jadi, tribe yang di sini pun itu sudah menghasilkan. Barulah kita tarik mundur ke belakang. Saya kemarin kayak begitu. Karena saya sudah punya followers. Kalau Anda belum punya followers, dari nol banget, yes, Anda PR Anda lebih banyak. Jelas lah. Karena Anda dari nol banget. Saya kan nggak dari nol banget. Makanya ini saya tunjukin lagi, gimana sih ngebangun dari nol banget nih. Makanya saya mulai dari akun yang bener-bener baru banget seperti ini. Nah, ini kita lagi memenuhi desainnya dulu di awal. Supaya desainnya ada banyak. Kira-kira kayak, arti sekitar kayak 12 gitu desain. Nanti setelah 12, baru kita pikirin gimana caranya untuk naikin traffic-nya pakai iklan. Jadi, ini step by step yang saya lakukan. Jadi, hopefully, guys, video ini singkat. Memberikan Anda pencerahan. Step-stepnya seperti apa. Link-nya harus ditaruh di mana. Tujuan dari tribe-nya juga harus jelas. Jadi, bukan cuma, yuk join komunitas untuk ngobrol-ngobrol. No. Ngobrol-ngobrol itu iya, tapi tentang apa? Kalau di sini kan untuk mendapatkan, untuk dapatkan 1 juta USD di situ. So, clear. Orang mau masuk itu tujuannya apa. Itu yang harus Anda lakukan. Nah, habis itu baru setelah masuk ke tribe, kita nanti akan ngomongin tentang automation, email edukasi, dan sebagainya. Tapi itu akan kita bahas di lain video. Alright, so, thank you so much, guys, for seeing this video. See you in the next one. Bye-bye. sub indo by broth3rmax